Ini cakwe isi udang, cakwe penelah Ini cakwe yang legendaris Assalamualaikum guys Selamat datang di Andreas Parki Channel Saat ini saya mau berburu kuliner Di pasar Atung guys Jadi berbagai macam Makanan atau jajanan tradisional Tersedia disini Di antaranya ada jajanan yang cukup legendaris Ada otot-otot porong Kemudian ada cakwe penelah Yang mungkin menjadi jajanan yang favorit disini Untuk kedai jajanan tradisional ini Buka kurang lebih pukul 9.00 Sampai dengan pukul 17.00 guys Sebenarnya masih banyak Kuliner yang tersedia di area pasar Atung Namun kali ini saya akan mencoba Berburu jajanan tradisional Yang berada di area pasar Atung Kali ini saya akan mencoba Beli beberapa jajanan tradisional di pasar Atung ini Dan nanti kita akan coba Cek bagaimana rasanya Serta kira-kira dapat poin berapa ya Okay guys Ikutin terus sa review nya Jajanan tradisional di pasar Atung Jajanan tradisional di pasar Atung Oke guys Setelah kita jalan-jalan di pasar Atung Ini jajanan Ini jajanan Ada beberapa macam Kita review satu-satu Kita kasih nilai ya Yang pertama Ini Ini namanya Ini cakwe isi udang Cakwe penelah Ini cakwe yang legendaris Ini ada di penelah Kita lihat Isinya Satunya 7500 Topingnya ada udang Sama ayam Coba Bismillahirrahman Udangnya terasa sekali Sama ayam Ada Wortol juga Sayurannya Penelahnya 8,5 Cakwe penelah Selanjutnya Ini ada Ini guys Ote-ote Korong Ada sambalnya Satu besar sekali Harganya Satunya 9000 Ini satu Konter Di Apa Penjual Cakwe Ada cakwe Ada kwe Ada kwe lobak juga Ini coba Ote-ote korong Bismillah Disini ada tiram Rumput laut Ayam Satunya 8000 Ajarin Dari porong Nilainya 8 Kemudian Selanjutnya Nah ini guys Ini masih satu Counter Satu toko Ini ada Kwe Lobak Kwe lobak Satunya 11000 Guys Cukup gede juga Tau Kayak apa rasanya Kita coba Bismillahirrahmanirrahim Akhirnya Gulit Teksturnya Lembut Ada Rasa-rasa Ayam Atau Udang Lumayan Cukup Mengenangkan Satu Biji 12000 Poinnya 7500 Kemudian Selanjutnya Ada Pisang Kipas Gede Banget Pisang Kipas Ini Satunya 8000 Cukup Gede Juga Ini Yang Terkenal Juga Di Pasar Atum Pisang Kipas Lumayan Nilain Nilainya Dengan Harga Segini 8000 Boleh Ini Gede Banyak Ini Ada Tawisi Tapi Ini Rasanya Spicy Pedas Gede 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 Dikasih Juga Petis Juga Ada Petis Kita Lihat Dalamnya Katanya Isinya Agak Pedas Satu Ini Habis Punyang Sekali Dalamnya Ada Bihun Ada Wortel Ada Cincangan Telur Kita Coba Enak Agak Pedas Manis 8.5 Enak Cukup Punyang Satu Aja Cukup Gede Terimakasih Kemudian Ada Pastel Tutup Satunya 12.000 Ini Ada Kuah Nya Juga Kita Isinya Apa Ya 12.000 Isinya Ada Wortel Cincangan Ayam Telur Sama Bihun Enak Manis Gurih Manis Dari Wortel Ini 8.5 Pastel Pastel Oh iya Guys Ada Kuahnya Ini Kita Coba Ada Kuahnya Kuahnya Kita Taruh Disini Kayak Kuah Kita Coba Masanya Seperti Apa Hmm Manis Ini Tambah Manis Guys Tambah Kuahnya Tambah Manis 8.5 Selanjutnya Ada Pastel Pastel Ini 8.000 Cukup Gede Juga Kita Lihat Dalamnya Dalamnya Hampir Sama Pastel Tutup Sama Isian Biru Portel Sama Pinjang Ayam Coba Manis Tapi Ketambahan Gurih Dari Covernya Ini Guys Dari Kulitnya Masanya Melain Apalagi Ini Hal Saya Sembilan Ini Poin Ini Memang Unik Tertutup Namanya Pastel Tutup Unik Juga Baru Kali Ini Coba Tapi Ini Karena Dibalu Sama Kulitnya Jadi Ini Rasa Gurih Dicampur Dengan Adonan Dalamnya Jadi Gurih Manis 9 Kalau Ini Nah Kita Ada Risol Risol Cukup Gede Satunya 10.000 Dilengkapi Dengan Daun Bawang Cape Sama Petis Saus Kita Lihat Dalamnya Dalamnya Cincangan Ayam Daun Bawang Sama Wortel Coba Kita Tambahkan Saus Manis Tambahkan Ini Oke Masuk Memang Beda Kalau Pakai Daun Bawang Resol Memang Beda Memang Ini Pasangannya Rasanya Pas 8 Bunya Cukup Kenyang Makan Satu 10.000 Jadi Itu Guys Kita Sudah Coba Berapa Kuliner Di Pasar Atung Rata-rata Kursinya Cukup Jumbo Besar Satu Biji Kita Cukup Kenyang Jadi Kalau Beli Macem-macem Gini Ya Buat Rombongan Guys Kita Kita Makan Satu-satu Satu Lagi Nanti Kita Cedah Langsung Dimakan Semuanya Waduh Abis Aja Nanti Kenyang Oke Cukup Disini Guys Untuk Review Beberapa Jajanan Di Pasar Atung Satu Lagi Yang Khas Hubur Madura Cuma 10.000 Juga Hubur Madura Teksturnya Manis Kenyal Dan Banyak Macemnya Ada Cenel Kalau orang Jawa Bilang Terus Bukur Sumsum Petan Hitam Sama Lopes Juga Ada Campur Jadi Satu Dikasih Topping Gula Cukup Manis Oke guys Terima kasih Sudah Mampir Di channel Andreas Sparky Sampai Jumpa Di video Andreas Sparky Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai dem Kem Sampai Sampai Ad Sampai Comment Sampai Sampai Sampai